selamat menikmati yang tertingkat adalah sebuah praktek untuk mengumpulkan data-data yang tidak terstruktur baik dari blog, sosial media, website, dan lain-lain dan kemudian menganalisanya untuk membuat suatu keputusan bisnis komplein utama di dalam kegiatan analisa ini adalah penggalian sentimen konsumen untuk support pemasaran dan kegiatan customer service pada prosesnya yang pertama adalah sebetulnya dalam melakukan proses monitoring dari semua data-data yang ada baik itu dari blog, sosial media, website, ataupun yang lain dan kemudian menganalisanya ini adalah beberapa contoh sosial media yang bisa dianalisa karena semakin banyak tool yang bisa memiliki atau dapat menjaring data-data dari aplikasi-aplikasi sosial media yang ada jadi data-data tersebut diambil sedemikian rupa dengan menggunakan sebuah tool-tool tertentu yang mana tools ini sebetulnya itu berbasis BI atau Business Intelligence tetapi kebanyakan untuk sosial media analisis itu datanya tidak terstruktur sehingga dengan BI yang biasa itu tidak bisa dianalisa karena kebanyakan BI yang biasa yang dibakai di kebajakan organisasi yang digunakan untuk menganalisa data-data internal itu merupakan BI yang hanya bisa menampung data-data yang terstruktur nah untuk yang sosial media analisis ini ada tool tersendiri yang memang support untuk data-data yang tidak terstruktur ini adalah sumber analisa seperti tadi sempat saya singgung sumber analisa ini bisa dari berbagai macam aplikasi sosial media antara lain twitter, facebook, pad, instagram dan lain sebagainya ataupun dari blog dari website dan dari yang lain-lain ini sebuah penggambaran prosesnya dimana informasi-informasi yang muncul di sosial media ini di dunia mahir ini dikumpulkan di analisa untuk nanti disajikan di dalam bentuk sebuah dashboard seperti ini ini contoh sampel dashboard ini saja ada berbagai macam aplikasi yang dapat digunakan untuk ini untuk melakukan analisa ini tapi yang penting adalah di dalam dashboard ini sudah ditentukan pula KPI-nya atau Key Performance Indicatornya jadi ada batas-batas yang bisa diukur sebagai indikator apakah sebuah progres ini dapat dikatakan sebagai progres yang sifatnya positif ataukah yang sifatnya negatif secara sederhana langkah-langkah menganalisa sosial media yang pertama adalah menentukan tujuan yang ingin dicapai dengan adanya sosial media analisis tersebut apa keuntungan yang diraih apa tujuan utamanya seandainya katakanlah misalnya terjadi indikator yang menunjukkan indikasi bahwasannya ada trend penurunan kemudian apa yang akan di ambil apa langkah yang dapat dijadikan solusi atau seandainya pula terjadi proses progres kenaikan sentimen positifnya apa yang akan dilakukan apakah akan menaikkan jumlah produksi apakah akan membuat variasi produk dan jasa ataukah yang lain langkah yang kedua yang paling penting adalah menentukan KPI yaitu key performance indikator yang secara objektif akan menentukan apakah evaluasi dari hasil analisa tersebut itu dapat dikatakan positif atau negatif jadi misalnya kita punya KPI itu 5 dari skala 1 sampai 10 jadi kalau di bawah 5 dapat dikatakan ini sentimenya adalah negatif dengan warna merah kalau nilainya adalah 6 ke atas ini dapat dimasukkan kategorikan sebagai sentimen positif sehingga dapat dikasih warna misalnya diberikan warna misalnya hijau itu contoh sederhana untuk KPI yang terpenting adalah key performance indikator ini digunakan untuk mengukur secara jelas hasil evaluasinya kemudian dapat hasil dari evaluasi tersebut dapat dibentuk dalam dapat digunakan sebagai bentuk inovasi ataupun solusi atau rekomendasi jika itu memang positif maka bisa dipropaget atau digandakan strateginya jika memang itu terlihat itu negatif maka perlu diatur lagi strategi-strategi yang dijalankan dijalankan selama ini di evaluasi di evaluasi kembali sehingga sentimen negatif itu pada di masa yang akan datang menjadi sebuah sentimen yang positif ini adalah tools-tools aplikasi untuk melakukan sosial media analisis yang sifatnya bisa dikatakan free antara lain yang saya list disini adalah buffer kemudian follower wong ada viralwood ada icon square ada collecto google analytic ada sum all queenly syve dan lain-lain demikian dapat saya sampaikan untuk kepenjelasan sedikit mengenai sosial media analitik terima kasih sudah melihat video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terkait dengan artikel atau presentasi saya mengenai sosial media analitik berikut saya saya sampaikan sebuah demo penggunaan aplikasinya dengan tools yang free kali ini saya menggunakan syve anda bisa browsing ke www.syve.com dan disana anda akan lihat tampak fitur-fiturnya tampak fitur-fiturnya yang yang ini banyak sekali yang disupport oleh syve ini sosial media dan telah banyak juga perusahaan-perusahaan yang menggunakannya saya sudah masukin ke dalam akun saya tampak disini dashboard yang sudah saya buat sebelumnya yang berhubungan dengan facebook page saya ya disini kelihatan bahwasannya pergerakan naik turunnya reach yang saya dapat dari facebook page saya disini ada beberapa informasi yang masih terkait dengan facebook page saya akan tetapi saya mengambil indikator yang berbeda ini juga saya hubungan dengan account twitter saya di bagian atas secara overview terlihat berapa jumlah penambahan user yang follower saya dan lain sebagainya kita akan coba buat satu dashboard baru new dashboard disini saya akan tambahkan satu widget kita tinggal klik saja di bagian at widget untuk save ini banyak support social medianya jadi banyak sekali yang bisa kita input ke dalam dashboardnya tapi memang untuk yang free itu hanya dibatasi 5 atau 6 dashboard untuk versi yang membutuhkan widget banyak rekan-rekan perlu men register ke lainan yang premium ya disini ini contoh widget-widgetnya tinggal kita add salah satunya saja ini saya contohkan misalnya google trend saya akan coba menambahkan add google trend dan saya mau lihat trending mengenai high disk security misalnya saya tambahkan disana kita tunggu sebentar sampai nanti akan muncul grafiknya ya muncul grafiknya baik kita akan tambahkan satu widget lagi coba oke tapi tanya tidak bisa karena seperti tadi saya bilang kalau untuk versi free hanya beberapa widget yang bisa ditampilkan jadi saya harus menghapus salah beberapa widget yang di dashboard saya sebelumnya supaya saya bisa menunjukkan kepada rekan-rekan semua bagaimana contoh lain untuk penambahan widgetnya ini saya remove saja beberapa oke saya kembali ke dashboard tadi yang saya buat saya kembali saya cari instagram saya saya masukkan saya masukkan account saya oke kita set apa yang ingin saya tambahkan hasilnya saya bisa ubah di sana perhatikan bagaimana saya mengubah tampilannya tampilan indikator yang muncul di dashboard saya oke ini proses penambahan atau account instagram saya ke dalam save normatif ini tinggal anda mengikuti prosesnya saja saya tinggal atau authorize saja oke ini sudah terhubung ya tambahkan dan tunggu sejenak sampai muncul grafiknya atau angkanya kalau seandainya ketika sudah ditambahkan tidak muncul apa-apa anda perlu memeriksa setting dari widget yang anda bikin apakah ada kesalahan setting ataukah yang lainnya ini saya ubah-ubah parameternya supaya anda lebih jelas yang bisa ditampilkan di sini oke sudah ada dua widget saya akan tambahkan widget yang ketiga kali ini saya akan coba tambahkan twitter widget ya saya tambahkan di sana saya konfigur ini proses berhubungan dengan account twitter saya dibawahnya seperti tadi mana yang saya ingin tampilkan jika sudah semua nanti akan muncul seperti tadi grafik ya grafiknya sudah muncul tampak di sana secara overview secara umum ya nah ini seperti tadi saya coba untuk ubah-ubah supaya bisa melihat gambaran kepada rekan-rekan apa yang bisa ditampilkan di sini terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.